Warga seputaran Jalan Jenderal Sudirman, Palembang dikejutkan dengan penemuan mobil sedan warna merah terparkir melintang di jalan dekat pertokohan pedestrian. Mobil yang sempat diduga berisi bom ternyata hanya berisi senjata. Jadi begitu ada polantas, kami dorong ke dalam. Kami dorong, jadi jimai kancurnya polantas itu ada. Ada apa Pak itu Pak? Kemungkinan senjata. Senjata apa itu Pak? Harus banyak. Senjata api ya? Kelakuan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga dirikus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Warga Palembang tepatnya di pedestrian toko Sudirman pada Jumat pagi dikejutkan dengan penemuan mobil Honda Brio warna merah dengan plat kendaraan B1305DE. Diparkir di pinggir jalan dengan kondisi melintang tanpa tuan. Penemuan itu pertama kali dilihat juru parkir bernama Andi. Yang curiga dengan mobil merah posisi parkir tidak sempurna. Warga sekitar berinisiatif melihat isi dalam mobil karena curiga nanti berisi bom. Setelah dicek hanya berisi barang-barang dan senjata laras panjang tepat berada di bangku belakang mobil. Bagaimana awal ketemunya pak? Aku datang lebih kurang jam lah mobil itu posisi lagi itu tadi di tengah. Posisi tadi di tengah? Melintang ya? Jadi begitu ada pola tas kami dorong ke dalam. Seperti dorong, kalau di jingungin kacau juga pola tas itu ada itu. Ada apa pak itu pak? Kemungkinan senjata. Senjata apa itu pak? Harus banyak. Senjata api ya? Berarti mobil ini semalam ini kayaknya pak? Mungkin. Kalau pakir seperti itu pak? Ya. Kenal lah, tau gak kita dengan mobil itu biasa di sini? Tidak tahu. Tidak pernah ya? Tidak tahu ya? Tapi ini ya memang ada senjata di dalamnya? Kemungkinan. Kemungkinan pak ya. Di bangku mana itu pak? Di bangku belakang atau bangku depan? Di bangku belakang. Bangku belakang ya? Penemuan itu dilanjutkan ke pihak polisian dan Primo Polda Sumsal untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Akhirnya dengan digunakan mobil diarek milik Bishup, Honda Prio Merah dibawa ke kantor Primo Polda Sumsal untuk diperiksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!